Halo teman-teman, kembali lagi bersama channelnya Jamarlan Di edisi sore hari ini, Jamarlan akan memindahkan Antorium Jemani Yang hasil seplitan bonggo ke dalam pot Karena waktu itu saya taruhnya di dalam polybag Tapi saatnya memindah ke dalam pot Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe Saya sarankan untuk mensubscribe channelnya Jamarlan Supaya mendapatkan update dari channelnya Jamarlan Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih dan simak video sampai habis Nah ini teman-teman, ini sudah saya siapkan Ini adalah namanya Ini adalah pakis yang saya siapkan untuk medianya Terus ini adalah Antorium yang saya mau pindah Ini adalah Antorium Jemani Ini hasil seplitan juga Ini juga hasil seplitan, tapi belum waktunya Mindah ini Karena Kenapa ini tak taruh di dalam pot Waktu itu tuh kehabisan media teman-teman Kehabisan media Dan ini campurannya tanah Kurang bagus kan Ini ada tanah dan ada Apa namanya Suka bakar Nah Kalau Ini adalah hasil seplitannya teman-teman Nih Cuman segini Ya Ini bonggol gitu loh Ini tuh bonggol Yang di seplit Nah Ini bedanya teman-teman Kalau seandainya medianya tuh Tanah Akarnya akan selalu busuk begini Ini tuh akar busuk Ini akar busuk teman-teman Nah Jadi Kalau misalnya medianya tuh tanah Sangat menghambat untuk pertumbuhannya Antorium Kenapa? Karena Tanah itu tidak langsung Meresap Apa Airnya itu tidak langsung meresap teman-teman Jadi ini Kalau misalnya medianya tuh Apa namanya Seperti ini Pakai sebegini Ini tuh akan Air Kalau misalnya Kena Misalnya ini dalam pot Udah begini Kena air Akhirnya tuh langsung akan Turun ke bawah Maksudnya Tidak ada genangan di dalam pot Tapi kalau tanah Itu masih Ada genangan Jadi airnya gak langsung hilang Nah butuhnya Akar Antorium tuh adalah Yang bisa Cepat Hilang ininya Apa Airnya Nah begini caranya Teman-teman Begini teman-teman Ini Menggunakan Tagis Dan ini masih kurang Saya ambilkan Tagisnya dulu Nah Dan pastikan Kalau misalnya Teman-teman itu Lagi minda Ini Yang nanti akan jadi Pucuk daun Alias Apa namanya Kupusnya itu Jangan sampai kena media Karena nanti Kalau misalnya kena media Itu nanti bisa Daunnya itu ketika besar Itu bolong-bolong Seperti ini Karena ketusuk Sama media Teman-teman Nah maksud saya Adalah ininya Ini yang bagian Ujung ini Jangan sampai Ada media Yang menghalanginya Nanti kalau Menghalangi Ini bisa Ketusuk kan Nah ketika Ketusuk Nanti ketika besar Itu nanti Daunnya Itu bolong-bolong Pasti pernah kan Yang antoriumnya Bolong-bolong Banyak yang Nanya ke Camaran juga Kenapa Antorium saya Bolong-bolong Penyebabnya Yaitu Salah satunya Itu adalah Dari sini ya Beda lagi Kalau bolongnya Dimakan sama ular Yaitu beda Tapi ketika Baru daun satu Begini kok Ketika numbung Udah langsung bolong Yaitu karena Apa namanya Atasnya ini Ketutup sama Media Nah Kalau udah begini Ini nanti tinggal Nyirami Nyirami aja Boleh menggunakan Pupuk Atau misalnya Cukup dengan air biasa Juga gak apa-apa Teman-teman Jadi Begitulah Cara Memindahkan Antorium Kedalam pot Yang benar Karena Banyak yang memindahkan Tapi Cara memindahkannya Asal teman-teman Maksudnya Asal itu adalah Medianya juga Gak diperhatikan Akhirnya Pertumbuhan Antoriumnya juga Kurang maksimal Tujuannya Kenapa sih Harus menggunakan Apa namanya Pakis Atau Kokupit Nah Kalau Kokupit Itu Tujuan utamanya Adalah Untuk warna Antorium Jemani Yang Apa namanya Yang Parigata Karena Kokupit itu Kandungannya Sangat bagus Kalau teman-teman Punya Parigata Saya sarankan Menggunakan Kokupit juga Kalau teman-teman Itu Punya Antorium Black Entah itu Keri Black Itu Campurlah Dengan Arang Jadi itu Nanti Warnanya Akan Sangat Kuat Banget Warna Hitam Juga Akan Kuat Kalau Misalnya Yang Antorium Namanya Apa Namanya Parigata Alangkah Baiknya Menggunakan Kokupit Juga Jadi Ini Dicampur Dengan Kokupit Nanti Hasilnya Pasti Mantap Oke Itu Aja Tutorial Dari Cak Marlan Dan Nantikan Terus Videonya Cak Marlan Terima Kasih Sudah Menonton Selamat Suri Selamat